Intro Sejak beberapa waktu yang lalu, pemerintah resmi mewajibkan warganya untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi jika hendak masuk pusat perbelanjaan atau mall. Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak pengunjung serta status vaksinasi. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau AP2BI DPD Sulawesi Selatan dan Barat Riki Theodores Rabu 22 September 2021 mengatakan aplikasi peduli lindungi ini sudah diterapkan di mall-mall yang ada di Kota Makassar sejak 26 Agustus 2021. Di masa awal penerapannya, ia memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk terbiasa dan mengunduh aplikasi tersebut guna memberi kesempatan untuk mengenal fitur-fitur yang ada di dalamnya. Aplikasi peduli lindungi ini sebetulnya kita sudah mulai diterapkan dari awal pembukaan mall, utamanya di Kota Makassar ini, sejak tanggal 26 Agustus, jadi setelah PPKM level 4. Di masa awal penerapan, kita kasih kesempatan untuk sosialisasi kurang lebih sekitar satu minggu, itu untuk membiasakan masyarakat yang belum mengenal mengenai aplikasi peduli lindungi untuk melakukan download, kemudian juga mengenal fitur-fitur yang ada di dalamnya. Saat ini, aplikasi ini sudah diterapkan secara konsisten, jadi untuk pengunjung yang belum mempunyai aplikasi peduli lindungi, kita akan minta untuk download dan juga menggunakan aplikasi tersebut. Ia pun berharap proses vaksinasi dipercepat khususnya di Kota Makassar agar terwujudnya herd immunity demi kesehatan dan kegiatan ekonomi bisa pulih kembali.